Status sebagai guru madrasah negeri atau swasta dibuktikan oleh surat rekomendasi dari kepala madrasah Nah jadi ini salah satu perseratannya berarti kalau guru di luar madrasah itu tidak bisa Jadi ini dihususkan untuk guru madrasah baik itu yang mengajar di negeri ataupun di swasta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke Selamat berjumpa kembali dengan channel Degun Pamili Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita selalu, selalu dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya robbal alamin Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah informasi Atau meneruskan sebuah informasi yang datangnya dari Direktur KSKK Madrasah Bapak Haji A. Umar Oke langsung saja kita lihat apa itu informasinya Tanpa panjang dan lebar bahasa-bahasinya langsung saja kita ke TKP Oke let's go Bukan yang ini ya teman-teman Nah ini Surat edaran Tentang rekrutmen penulis soal assessment kompetensi siswa Indonesia Atau disingkat aksi Madrasah tahun 2021 Jadi yang kita ketahui bahwa nanti di tahun 2021 itu ya bentuk soal Untuk di ujiankan kepada anak-anak itu bukan berbentuk apa seperti tahun-tahun yang lalu yaitu apa Ujian nasional berbasis kompetensi tapi sekarang akan berbentuk seperti ini ya Assessment kompetensi siswa Indonesia Nah seperti itu ya atau AKM Assessment kompetensi murid atau AKS Assessment kompetensi siswa Kalau AKG assessment kompetensi guru Baik langsung saja kita bacakan Dengan hormat dalam rangka mendukung implementasi kegiatan komponen Dua mungkin ini ya atau komponen dua atau apa ini dibacanya ya Realizing Education Promise Madrasah Education Quality Reform Atau disingkat dengan REBMEQR Yang bersumber dari pinjaman luar negeri Nah ini ini apa ini ya Yang bersumber dari pinjaman luar negeri Ini kalau pinjaman berarti kita harus mengembalikan ya Nah itulah biarin itu Itu urusan pemerintah ya Kita tidak usah repot-repot memikirkan Kita langsung saja bacakan lagi Projek manajemen unit REBMEQR Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Akan melaksanakan proses seleksi guru Dan pengawas madrasah Untuk bergabung dalam tim penyusun soal Atau instrumen assessment kompetensi Siswa Indonesia Atau disingkat AKSI AKSI adalah assessment kompetensi siswa Indonesia Yang bertujuan untuk memetakan kemampuan siswa Madrasah demi perbaikan madrasah Indonesia Sehubungan dengan hal tersebut Bersama ini disampaikan tata cara rekrutmen Dan persyaratan pengembangan dan penulis Instrumen AKSI tahun 2021 Pendaftaran seleksi atau rekrutmen dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021 Ketentuan terlampir nanti ada Lampirannya di bawah halaman bawah Nah ini pelaksanaannya Pendaftarannya bagi rekan-rekan guru madrasah Baik itu rekan guru madrasah yang ada di negeri Ataupun di madrasah swasta Silahkan kalau Bapak Ibu mempunyai kemampuan Yang apa yang dimiliki Nanti kita daftar ya di tanggal 28 Desember Sampai tanggal 5 Januari 2021 Untuk mengikuti seleksi Apa disininya seleksi penulis soal assessment kompetensi siswa Indonesia Kami mohon bantuan saudara Untuk mensosialisasikan Menyebarluaskan edaran ini Kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Pengawas Kepala Madrasah Dan para pemangku kepentingan lainnya Di wilayah saudara Demikian edaran ini disampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya Diucapkan terima kasih Jakarta 22 Desember 2020 Atas nama Direktur Jenderal Direktur KSKK Madrasah A. Umar Nah ini ya Surat edaran dari Direktur KSKK Tentang Recruitment Persyaratan Aksi Penulis A Aksi Atau penulis instrumen aksi Nah ini ada ya di bawah Yaitu tata cara recruitment Dan persyaratannya apa saja Nah disini Persyaratannya Peserta yaitu Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba Status sebagai guru madrasah negeri Atau swasta Dibuktikan oleh surat rekomendasi Dari Kepala Madrasah Nah jadi ini Salah satu persyaratannya Berarti kalau guru di luar madrasah Itu tidak bisa Jadi ini dihususkan untuk Guru madrasah Baik itu yang mengajar di negeri Ataupun di swasta C Memenuhi persyaratan administrati Administrasi Yang memiliki pengalaman terlibat Dalam kegiatan pengembangan Instrumen penilaian Dibuktikan dengan Sertifikat kegiatan Pengembangan instrumen penilaian Terus juga surat Keterangan pengalaman Dalam mengembangkan Instrumen penilaian Menulis contoh butir instrumen Atau soal Mengacu pada indikator Yang ditetapkan panitia Surat pernyataan Keaslian butir soal Yang disusun Salinan ijazah terakhir Yang dilegalisir Dari perguruan tinggi Terus Memiliki kompetensi Yang diperlukan Meliputi Kecakapan tata tulis Bahasa Indonesia Yang baik Kecakapan bekerja Secara daring Atau online Serta komitmen Yang tinggi Untuk menyelesaikan tugas Nah disini Yang E Guru diutamakan Memiliki kompetensi Sesuai jenjang Dan latar belakang pendidikan Literasi membaca Nah ini dihususkan Untuk guru Bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Jadi silahkan Bagi rekan-rekan guru Ini khususnya Bahasa Indonesia Dan bahasa Inggris Silahkan Mendaftar Kalau kita punya Kemampuan Untuk Ini katanya Literasi membaca Terus Literasi numerasi Yaitu Matematika Untuk MI Dan MTS Matematika Dan IPA Untuk MA Nah ini juga sama Bagi guru Matematika Yang ada Di MI MTS Dan MA Silahkan Untuk Ikut Mendaftar Kepada Aksi Agar Kita mengetahui Sejauh mana Kita Terus juga Literasi Science Ya IPA Biologi Fisika Dan Kimia Dan Literasi Sosial Budaya Jadi ini ada Empat Guru yang Diutamakan Guru yang Diutamakan Ada Empat Pertama Yang Literasi Membaca Khusus untuk Bahasa Indonesia Dan Bahasa Inggris Literasi Numerasi Yaitu Untuk Guru Matematik Khusus Ini Science Yaitu Untuk Guru IPA Biologi Fisika Dan Kimia Literasi Sosial Budaya Yaitu IPS PKN Keagamaan Dan Bimbingan Con Conseling Prosedur Pendaptaran Setiap Guru Madrasah Dapat Mengajukan Namaran Secara Mandiri Atau Rekomendasi Dari Kepala Madrasah Sesuai Perseratan Yang Ditetapkan Jadi Sesuai Perseratan Yang Atas Tadi Dua Rekrutmen Dilakukan Secara Online Melalui Httf Garis Miring Bit Pendaptaran Penulis Saya Sertakan Di Deskripsi Berkas Berkas Yang Diperlukan Sesuai Butir Dua Sebagai Penunjang Dapat Di Upload Ke Aplikasi Paling Lambat 5 Januari 2021 Pukul 22 WIB Waktu Indonesia Barat Keputusan Hasil Rekrutmen Tidak Dapat Diganggu Gugat Dan Mutlak Menjadi Kewenangan Direkturat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nah Terus Ini Untuk Tahapan Seleksinya Ada Tiga Ada Tiga Tahapan Seleksinya Pertama Seleksi Administrasi Yang Kedua Adalah Dinyatakan Tahap Tahap Satu Yaitu Lulus Mengikuti Tes Pengetahuan Literasi Atau Numerasi Ini Secara On Secara Online Terus Tahapan Tiga Apabila Dinyatakan Lulus Tahapan Kedua Yaitu Mengikuti Wawancara Ini Juga Sama By Online Bersama Tim Ahli Yang Ditugaskan Sekarang Mungkin Masih Masa Pandemi Sehingga Banyak Kegiatan Kegiatan Yang Dilaksanakan Secara Online Nah Ini Ada Jadi Silahkan Kepada Rekan-rekan Guru Yang Tadi Yang Diutamakan Guru Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematik Terus Juga IPA Dan IPS Sosial Budaya PKN Silahkan Untuk Ikut Daftar Ke Aksi Yang Diadakan Oleh KS KK Nah Ini Ada Di bawah Ini Saya buka Ke bawah Lagi Nah Ini Ini Ketentuan Ketentuannya Nah Ini Untuk Setiap Soal Ini Ketentuan M2 M2 M3 M1 Yaitu Menemukan Informasi M2 Yaitu Memahami M3 Yaitu Merefleksi Dan Mengevaluasi Ini Semua Bentuk Soalnya Yaitu PG PG Komplek Nah Seperti Ini Teman Teman Apa Rekan-rekan Guru Semuanya Ya Salah Satu Perseratan Perseratan Untuk Membuat Butiran Butiran Soal Jadi Harus Mengandung M1 M2 M3 Nah Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Atau Teruskan Informasinya Mudah-mudahan Ini Ada Rekan-rekan Guru Semuanya Yang Menonton Channel Degun Pak Mili Yang Tadi Salah Satunya Ada Empat Guru Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Matematik IPA Dan IPS PKN Silahkan Mengfaatkan Ya Mumpung Di masa Libur Untuk Ikut Mendatar Aksi Kalau kita Punya Kemampuan Untuk Membuat Soal-soal Yang Seperti Itu Itu Saja Mudah-mudahan Ini bisa Bermanfaat Dan Bagi Penonton Yang Baru Mampir Ke Channel Degun Pamili Belum Subscribe Silahkan Subscribe Karena Subscribe Itu Gratis Selamanya Ingat Jangan Lupa Bahagia Hari Ini Bilahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pim selamat menikmati